Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali lagi bersama saya Dewa Eka Proyoga Terima kasih telah menonton 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 Nah konon katanya ini ya Itu adalah wakaf Nah maka ini nanti Saya pun mungkin nanti akan bikin video juga Buat teman-teman semua Yang ingin melibatkan teman-teman semua lah Untuk berwakaf Menyiapkan bekal Pasti pahla buat nanti gitu kan Nah ini juga nanti kita bikin Konsepnya untuk wakaf Entah itu wakaf biasa Ataupun wakaf produktif Untuk penyalurannya Jadi semangatnya semangat wakaf Apa namanya tadi yang pertama adalah Semangat sedekah jariah Yang kedua ilmu bermanfaat Nah kenapa namanya Pondo Quran Digital Trainer Abdurrahman bin Auf Tadi ya wakafnya itu semangat Abdurrahman bin Aufnya Kedermawani yang luar biasa Sebagaimana kita tahu Kita tiru gitu Terus ilmu yang bermanfaat Dari mana ya? Dari Digital Trainer-nya Seorang pengusaha Hidup di era digital Seperti yang anda tahu Era sekarang ada era digital Dan itu perlu buat kita Inovatif Inovasi Yang punya kemampuan Skill digitalnya Nah ilmu bermanfaat ini Adalah konsep Bahwa ketika kita menjadi Orang yang sekarang Hidup dalam era digital Punya karyawan Maka kita bisa bermanfaat Buat orang lain Apalagi ini ada Quran-nya Nah Quran ini kita gaji Kita amalkan Kita ajarkan ke orang-orang Yang di sekitar kita Jadi Poin yang kedua Ibu bermanfaat Belajar Quran Terus di amalkan Yang ketiga adalah Konsepnya adalah tadi Anak yang soleh Mendoakan orang tuanya Konon Amak soleh disini Waladun disini Bukan anak kandung saja Tapi juga anak didik Kalau kita sebagai seorang pengusaha Punya karyawan Punya staff Yang kita bina Kita didik Untuk deket sama Allah Insya Allah Pahlanya juga masuk ke kita juga Kalau dia berdoa Kebaikan tentang kita Insya Allah Langsung tembus ke langit Nah semangatnya itu Semangat yang tiga tadi ya Tentang sedekah jariah Ibu bermanfaat Anak soleh Yang berdoakan orang tuanya Makanya Jadilah namanya Pondok Quran Digitalpreneur Abdurrahman bin Auf Nah sekarang Saya sudah ada di tempatnya Lahannya Di belakang saya ada teman-teman Yang juga ikut dalam Project kebaikan ini Langsung aja kita datangin Kita ngobrol Ya Kepoin apa aja yang ada Kita siapin Sedang kita siapin Nah ini adalah orang-orang yang Sedang kepanasan di Cirebon Sudah-sudah Jadi berapa luas lahan di sini Sudah-sudah Ini di syuting ini Anda masuk youtube saya loh Berapa? 1200an 1200an 1300 kurang lebih 1300 ya Insya Allah ya Jadi persiapannya ini teman-teman Lagi nyiapin Survei Untuk lahannya kita nanti Untuk bangunnya sendiri berapa? 800an 800an Berawa dari 800-1300 Semoga bisa melebar Membahkan lahan-lahan yang lain Yang nganggur Kita jadikan sebagai lahan Untuk kebaikan Oh muka-mukanya ini Saudara-saudara Ini adalah muka-muka Yang siap Terjun Bebas Dalam Oh ini Ini kemarin lu masuk youtube loh Iya loh Ada band Kasyavani kan Dudya Harlindo Marcel Liasiahan Gitu Jadi ini teman-teman Rata-rata pengusaha Rata-rata adalah Seorang praktisir Dan juga pengajar Yang memang juga kita Serius lah Pengen nyiapin Yang terbaik Buat teman-teman yang ada di luar Ya Doain ya teman-teman Ya Itu aja mungkin dari saya teman-teman Insya Allah nanti Update tentang Pondok Quran Digital Planner Abdu'l-Abdu'l Akan saya informasikan Di channel media saya Silahkan terus pantau Pokoknya Facebooknya diikuti Instagramnya Youtube-nya semuanya Pokoknya peluang kebaikan Siap saya share Buat kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax